Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Taufik Acemata di channel Nyari Jalan channel untuk nge-vlog, nge-review tempat-tempat yang mengedukasi dan juga menginspirasi sambil healing dan traveling Baik, sahabat nyari jalan semuanya pada kesempatan kali ini kita akan mengunggit sebuah tempat yang bersejarah Kita akan mengunjungi tempat atau situs Tugu Perjanjian Renville Oke, kita langsung aja, gimana tempatnya? Let's go! Oke, sahabat nyari jalan, kita sudah sampai ke Tugu Perjanjian Renville di Desa Johok, Ketamatan Bawang, Banjar Negara Mungkin teman-teman semua yang sering lewat sini mungkin tahu ya, ini jalan rayanya di sana Kalau dari daerah Kelampok, dari daerah Banyumas ya, ke arah timur, itu kurang lebih dari Kelampoknya sekitar 20 menitan Nah, ke arah Banjar sana, ke arah timur sana, kalau dari arah Banjar ke barat, lokasi ini kurang lebih sekitar 20 menitan Buat yang belum tahu, ini adalah Tugu yang sangat bersejarah untuk bangsa Indonesia Degi sekilin Tugu, itu ada relief-relief, ada gambar-gambar yang menceritakan bahwa Proses terjadinya perjanjian Renafil pada waktu itu Nah ini yang pertama yang paling depan itu proklamasi kemerdekaan ya Ada gambarnya Ada gambarnya rakyat Indonesia sedang mengangkat bendera merah putih Rakyat dan juga para tentara ya Karena pada dasarnya waktu itu Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan Dan ternyata setelah kemerdekaan itu Belanda tidak mengakuinya Belanda tidak mengakui Jadi perjanjian Renafil ini terjadi karena Belanda Menginggari janji pada perjanjian Linggar janji 25 Maret 1947 Akhirnya terjadilah perjanjian Renafil Waktu itu ada beberapa negara Yang perjanjian ini diadakan di kapal USS Renafil Ini beberapa perwakilan-perwakilan dari beberapa negara Termasuk Indonesia Perjanjian Renafil ini Diadakan tahun 1948 Tanggal 17 Januari Nah apa saja isi perjanjian Renafil ini Salah satunya adalah Belanda hanya mengakui Republik Indonesia Serikat atau RIS pada waktu itu Yang termasuk dalam Republik Indonesia Serikat adalah Jakarta, Jawa Tengah, dan juga Sumatera Selain itu masuk ke dalam wilayah Belanda Jadi Belanda minta bahwa daerah Republik Indonesia itu dibatasi adanya garis Namanya garis fanmuk Ini sangat merugikan sekali, merugikan bangsa Indonesia waktu itu Tapi ada nilai positifnya Nilai positifnya adalah Dari perjanjian Renafil ini Indonesia mulai mendapatkan perhatian dunia Setelah perjanjian Renafil ini banyak sekali negara-negara yang mulai memperhatikan negara Indonesia Nah pening sekali buat kita semua untuk mengetahui tentang sejarah Indonesia Supaya kita lebih bisa menghargai Dan juga kita bisa mengambil pelajaran Bahwa pada waktu itu Para perjuang-perjuang Itu berjuang sangat luar biasa Dan pastinya perjuangan waktu itu didasari dengan rasa ikhlas Dengan rasa rego Dengan rasa benar-benar pengen berjuang Baik sahabatnya di jalan semuanya Episode kali ini cukup sampai disini Dari perjanjian Renafil ini ada satu hal yang bisa kita pelajari adalah Kalau kita ingin mewujudkan impian Kita harus mencontoh para perjuang Karena para perjuang itu Dalam mewujudkan kemerdekaan itu Mereka benar-benar menunjukkan pengen merdeka Kepada siapa menunjukkannya? Kepada Tuhan Sama Kalau teman-teman punya impian Perjuangkanlah dan tunjukkanlah Bahwa teman-teman benar-benar pengen mewujudkan impian tersebut Kepada siapa menunjukkannya? Kepada Tuhan Yang mengabutkan segala doa Oke Sampai jumpa di episode berikutnya Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di episode berikutnya